Aku baca skenario bagus. Aku cuma satu skenario dulu, udah pasti. Satu skenario, yang kedua mainnya sama siapa? Yang ketiga siapa yang garang? Tiga itu oke, oke. Oh enggak, enggak, harga. Skenario harga jantung dulu. Skenario harga jantung. Oh iya, itu penting, itu penting. Iya lah. Gini, kalau ceritanya bener-bener bagus banget, ya kan? Semua segala aspek mendukung nih, cerita bagus. Mainnya sama pemain-pemain bagus, seradaranya oke. Harganya biasa, aku terima. Masih ada reasonable. Tapi kalau harganya bagus banget, tapi skenario-nya oke lah. Skenario-nya oke, pemainnya oke. Nah, seradaranya, seradaranya baru, let's say. Enggak ada masalah. Aku tuh udah hampir pernah semua sih masalahnya ya. Udah, apa ya? Enggak sih, maksudnya karakter tuh di dunia ini kan orang bermacam-macam karakter. Cuman dari yang, dari istilahnya orang atlas yang orang kaya, Sampai tanah air beta, ingat sendiri kan. Yang di shooting kita, tangan tua, pengumusian. Udah pernah semuanya gitu. Jadi, dan selalu menarik. Punya karakter baru, yang belum pernah aku main itu selalu menarik. Dan aku gak pilih-pilih karakter yang asal. Perannya, skenario-nya bagus. Aku bilang tadi, harganya cocok. Lo mau dikasih, istilahnya mau dijelegin atau apa. Aku gak pernah ngerasa lain sama yang. Bukan, bukan pemain yang istilahnya tuh. Harus tampil extravaganza cantik. Jadi, mau diapain aja? Usap. Tahun ini udah tiga, cukup kayaknya. Terima kasih telah menonton!